Hasil semifinal Hong Kong Open 2024 Di semifinal Tunggal Putri, pemain Indonesia Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Jepang Tomoka Miyazaki dengan skor 22-20, 21-23, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 15 menit. Kemudian di babak semifinal Putri Kwe akan melawan pemenang antara Pornpawai Cho Chuong atau Han Yu. Di semifinal Ganda Putra, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei Chiu Xiang Chieh, Wang Chilin dengan skor 21-23, 21-15, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 2 menit. Di semifinal Ganda Putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi berhasil mengalahkan sesama Ganda Putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, dengan skor 21-13, dan 21-17 dalam durasi 34 menit. Selanjutnya di babak final Ganda Putra, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae akan melawan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Di semifinal Ganda Putri, Liu Zheng Shu, Tan Ning berhasil mengalahkan wakil Korea Kim So Yong Kong Hee Yong dengan skor 21-12, 18-21, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 18 menit. Di semifinal Ganda Putra, Pierre Litan, Tina Ahmurali Taran berhasil mengalahkan unggulan pertama Bek Hana Lee So Hee dengan skor 22-20, 17-21, dan 21-15 dalam durasi 1 jam 14 menit. Selanjutnya di babak final, Pierre Litan, Tina Ahmurali Taran akan melawan Liu Zheng Shu, Tan Ning. Rekor pertemuan 2-4. Untuk keunggulan Liu Zheng Shu, Tan Ning. Sementara itu, semifinal Hong Kong Open sesi kedua akan dimulai pada pukul 16.00 waktu dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di sesi kedua, akan dibuka oleh Partai Ganda Campuran yang mempertemukan Tang Chun Man, Teng Suet, dengan Jiang Zen Bang, Wei Yaksin. Di partai selanjutnya, Porn Pawee Cho Chuong akan melawan Han Yu. Di partai kedelapan, Antoni Sinisuka Ginting akan melawan Victor Axelsen. Feng Yan Zhe, Huang Dong akan melawan Chen Tangjie, Toh Ewei. Dan di partai terakhir, Jonathan Christie akan melawan Lei Lan Si.